Bapak General menenteng sebuah buku Jadi teman-teman ini adalah pelajar monumen dari General Dei Panjaitan Yaitu salah satu pahlawan revolusi Di mana waktu itu terjadi pergolakan G30 SPK Di sini kita bisa melihat patung dari Bapak General Dei Panjaitan setinggi 8 meter Patung ini terbuat dari patung Purunggo Dikutip dari laman web Badan Pemerintah Otoritas Danatowa Berdasarkan keterangan Opulambok Borusiagian Salah satu keluarga dari Dei Panjaitan yang bermukim di Kampung Lubetor Menyebutkan bahwa peletakan Batu Pertama Pembangunan Monumen Dei Panjaitan Yang dihasilkan tanggal 24 Agustus 2019 Yang dihadiri oleh keluarga Dei Panjaitan Antara lain Raja Musa Panjaitan Salomo Panjaitan Katrin Panjaitan Yaitu Putra Puteri Kandung Ilham Panjaitan Pulau Panjaitan Dan juga dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Gereja dan Masyarakat Sebesar ini Jadi inilah Satu Bangunan Daripada Pelajar Monumen Dei Panjaitan Monumen Dei Panjaitan Jadi disini ada monumennya Hanya monumennya Dari Dei Panjaitan Dan untuk makamnya sendiri Ada di Taman Makam Pahlawan Untuk kuburannya Ini merupakan jalan keluar lurus Dan di kanan ini Ada makam keluarga Dari Jenderal di Panjaitan Sampai ke keturunan Dari atas Dan sampai ke bawahnya Ada disana Kalau di atas sini Sekarang dibuatkan Perkampungan wisata Nanti disana itu ada Tempat Untuk menginap Dan juga Resto ya Resto atau khabatan Dan tidakkan sedang dalam Pembangunan Dengan membuat Rumah-rumah Rumah-rumah Sebuah kampung Di atas sana Dari Rumah-rumah Ada Batak Di Gurga Jadinya Untuk masuk Tutor Sedih Di bawah Di bawah Di bawah Ini ada Museum Museum Memorabilia Di Panjaitan Jadi cukup kita lihat ke bawah sedikit ya Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah Jadi kita Sampai disini aja Teman-teman Karena Lokasinya sendiri Agak Apa namanya Jadi D di kunci ya D di kunci Dengan Pintu kaca sebenarnya OK Jadi kami akan ke sahana sedikit ya Kerasan Seperti历 ini ada lorong ke kanannya nanti ke makam pribadi dari keluarga di penjahitan untuk kesana itu jalan keluar makam pribadi tidak usah saya surut ya karena ini makam pribadi ke atas ada kampung adat ini jalan menuju kampung adat kalau dari sini untuk kursi roda jadi saya akan naik sedikit sangat kelihatan patung dari DI penjahitan ini yang sudah dibangun Soko sudah dibangun sedikit sedikit tempat-tempat duduk artinya ini menjadi salah satu lokasi wisata yang ada di kecamatan sila ini ini nah itu dia rumah-rumah yang sedang rumah-rumah Bataks lagi sedang dibangun nanti buat restu dan juga homestay dikejap 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 nah kok masih dikejap dikejap selamat menikmati dengan ini seperti inilah lokasinya lokasinya berada di perbukitan sebenarnya di perbukitan dibuatkan menjadi suatu areal untuk tempat wisata sambil mengenang kepahlawanan sang jenderal nanti bisa sambil beristirahat atau berwisata disini oke teman-teman sampai disini dulu video vlog saya di sekitar areal lokasi monumen dari salah satu pahlawan revolusi yaitu general di banjaitan sampai ketemu di video saya berikutnya horas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati